Shalom sedara dikasih Tuhan, selamat siang sedara Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan sedara Bapak Ibu sedaraku dikasih Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam sorga Siang hari ini Tuhan kami kembali mengucap syukur Atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang menyertai hidup tubur dan jiwa kami Kesempatan siang hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan, urapilah pendengaran kami Urapilah hambamu yang menyampaikan Sehingga firmanmu Tuhan bisa kami terima Bisa kami mengerti dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan Siang hari ini sedara Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 2 Galatia 6 ayat 2 demikian Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Sedara ku dikasih Tuhan Berapa harganya murah hati itu? Sedara ini pertanyaan Berapa harganya murah hati itu? Memberi belum tentu murah hati Orang yang suka memberi belum tentu Orang yang murah hati Sedara mengapa? Karena dibalik sebuah pemberian Bisa tergantung banyak motivasi Tidak semua sikap memberi berangkat dari kemurahan hati sedara Karakter orang yang murah hati Orang yang murah hati tidak kasar dalam bersikap Memiliki kepribadian yang lembut Tidak keras hatinya Selalu penuh dengan belas kasihan Hatinya Hati dermawan Sedara Orang yang murah hati bukanlah orang yang mulih Melainkan dengan rela hati Ia gemar menolong sesamanya Sedara ku dikasih Tuhan Tanda-tanda orang yang murah hati Orang yang murah hati adalah orang Yang peka Dan lembut terhadap orang lain Sedara ku hatinya penuh dengan ketulusan Dan selalu siap untuk menolong orang lain Ciri-ciri orang yang murah hati Biasanya memiliki Perilaku yang penyayang dan pengasih Sifat itulah yang menggerakkan hatinya Untuk memberi sebagai wujud kasihnya kepada sesama Ketika seseorang menjadi murah hati Maka sesungguhnya ada kesadaran dalam hatinya Bahwa masih ada orang lain yang tidak seberuntung dirinya Sedara Walaupun mungkin dirinya sendiri Tidaklah penuh harta Orang yang murah hati adalah orang Yang menghargai sesamanya Ketika Tuhan sedara Orang yang murah hati Tidak pernah merendahkan orang yang ditolongnya Anda orang yang murah hati Sedara Apakah Anda orang yang murah hati Apakah Anda orang yang murah hati Pertanyaan yang serius untuk kita simak sedara Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan Kita harus menjadi orang yang murah hati Sedara Kodikasi Tuhan Kita harus ringan tangan Untuk membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan Nasihat beriman Tuhan hari ini Sangat jelas sedara Supaya kita memenuhi hukum Kristus Kita diminta untuk pertolong-tolongan Menanggung beban orang lain Mungkin harta kita terbatas Mungkin juga kita sedang dalam kesulitan Kita akan menjadi orang yang mulia Jika di tengah beban penderitaan Kita masih mampu menolong orang lain Haleluya Itulah yang dimaksud dengan memenuhi hukum Kristus Mari sedara Belajar untuk menjadi orang yang murah hati Sedara ku Mari belajar untuk menjadi orang yang murah hati Dengan bersikap murah hati Kita sudah memuliakan Tuhan Haleluya Haleluya Kita berdoa sedara Tuhan Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Di siang hari ini Kami kembali mengucap syukur Atas firman Tuhan Yang sudah kami dengarkan Yang menasehati Memberikan kami Tuhan Pengetahuan Pengertian Dan sehingga kami disadarkan Tuhan Yesus Terpujilah namamu Karena firman mu berkuasa Di bumi di sorga Kau sendiri Tuhan yang berkata-kata Lewat kebenaran firman Tuhan yang menasehatikan Terpujilah namamu Berilah kami Tuhan kekuatan Berikanlah kami Tuhan hikmat Supaya kami Tuhan Dapat menjalankan Perintah firman mu ini Tuhan Terpuji termulialah Tuhan Hama berdoa Untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun mereka pada saat siang hari Tuhan berkati mereka Lindungi dengan kuat-kuat sedaramu Bagari Tuhan Setiap langkah hidup mereka Tuhan dimanapun mereka berada Baik dalam aktivitas mereka Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan Yesus yang menjaga Melindunginya Sehingga mereka Tuhan Sehingga mereka Tuhan hari demi hari Semakin mengucap syukur Dan semakin Mengagungkan dan memuji Memuliakan namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Termulialah namamu Yesus Pada saat siang hari ini Kal untuk selama-lamanya Haleluya Haleluya Amin Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan Saya yakin dan percaya Bahwa karya Tuhan Melalui kebenaran Firman Tuhan hari demi hari Semakin kita dikuatkan Semakin kita diberkati Rohani kita semakin Dijelikan Terima kasih Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan Siang hari ini Demikian perjumpaan kita Tuhan memberkati Menjaga dan melindungi kita Setiap saat Setiap langkah Sampai berjumpa kembali Dalam kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin 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 Amin